Hai dilakukan oleh engsel SMK jatikrono pancakila 2 oke masih Assalamualaikum ini adalah unit penggiling daging yang mau di daging kacang dan lain sebagainya ini biasanya ini pakai isretangan gini terus lama-lama yang sininya ini luar nah jadi ini luar di bawah saja ini sudah saya pupuk sama kuningan dan di pupuk sedikit airnya pas nah terus ini yang punya minta dibuatkan biar bisa menggunakan as mau dipakai ke mesin atau dinamo contohnya yang seperti ini ini penggilingan yang besar terus disini kasih konektor pipa sini lager lager jadi nanti tugasnya as ini cuma memutar ini jadi dia tidak menyentuh lagi permukaan dinding bos bosan dari alat ini oke ketika kita membebut as ini nih nih kita cuma bisa pegang di sini dibuat ini disini atau disini yang cukupnya empat kau disini kan agak susah nah disini lubang ini ternyata itu tidak center lubang dripnya disini jadi ini saya tidak akali pakai baut 12 kemudian ini saya buat drivernya disini caranya menggunakan bubut yang tidak canggih asal bisa kerja aja nih cepet seperti biasa ini kan susah nyenternya terus bisa kita pasang alat yang yang seperti ini ini buatan sendiri ini dari besi beton 10 mili linker dua tengahnya dikasih mur ini apa namanya di mesin bubut saya lupa pasang di sini nih nih kalau bubut biasa untuk bubut ke sini bisa kemungkinan besar ya bisa bubut ke sini tapi ini apabila ada bubutnya yang tidak bisa setelah kita center disini ini bisa center kemudian kita drip buat lubang drippernya disini ini red lah ini dia bisa jadi lurus kemudian kita bongkar kembali kemudian kepala lepas sini kita ganti dengan paper seperti biasa masuk kemudian ngantem ke sini ini kita hidupkan ini dia sudah bisa center nah ini yang dual-guil-guilnya tadi tidak senternya tadi kita sudah lubangi tengah ini bisa center tinggal kita proses selanjutnya oke ini rangkanya sudah saya cat sekalian ini yang tadi bubut dan tempat pengeluaran bahan ini kita pupuk guningan juga coba kita pasang dulu ini saya pasang pengait apabila ingin mengaitkan sesuatu disini oke kita pasang kemudian mata pisau aku malau kemudian lepas luar ini dibawah kemudian dikencangkan kemudian kita tepatkan kepada rangkaiannya nah itu ini sudah terpasang lagi masang sepatu bawah oke tinggal setel setel dan baut setel Alhamdulillah lurus tentunya pemasangan yang telah dilakukan oleh engsel SMK Jadisrono Pancasila 2 oke kita hidupkan dulu semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa baik bohem saman selamat menikmati